Video sejumlah pemuda yang mengaku disiksa di perbatasan Myanmar dan Thailand viral di media sosial. Mereka mengaku tertipu dan meminta bantuan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk dipulangkan ke Indonesia. Salah satu pemuda mengaku bernama Ahmad Subiantoro dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ia mengaku ditipu oleh agen perusahaan yang memperangkatkannya. Tak hanya ditipu, Ahmad bersama rekan-rekannya dari Medan, Jumper, dan Padang juga disiksa. Atas viralnya video tersebut, koordinator P4MI Banyuwangi, Ferry Merianto, angkat bicara. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan KBRI di Myanmar terkait persoalan itu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subiantoro, asal Banyuwangi. Saya disini dipu oleh agen saya, Pak, dibekerjakan di perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Saya meminta tolong kepada Bapak Jokowi yang terhormat. Saya disini disiksa secara tidak manusiawi dan diintimidasi. Tolong saya, Pak, supaya segera dipulangkan. Nama saya, Ahmad Deklias, dari Banyuwangi. Saya disini meminta tolong kepada Bapak Jokowi yang terhormat. Saya disiksa secara tidak manusiawi dan diintimidasi. Tolong saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.